Pada video sebelumnya, sebenarnya sudah kita bahas beberapa penyebab mengapa tanaman cabai bisa kerdil. Cara mengatasinya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Tapi kebanyakan kasus tanaman kerdil yang terjadi adalah kondisi tanaman masih hijau, hanya memang kerdil saja. Keadaan ini disertai dengan kondisi akar yang tidak berkembang semestinya, padahal di usia sekitar 30 HST. Di mana pada usia tersebut biasanya tanaman sudah siap untuk melakukan pembungaan. Kenyataannya, untuk menumbuhkan tuna seperti pada umumnya saja masih susah. Hal pertama yang harus juragan perhatikan adalah kondisi tanah. Seperti yang sudah dikatakan tadi, akar tidak bisa tumbuh dengan sewajarnya disebabkan oleh tanah yang tidak subur. Biasanya banyak dari kita yang menanam cabai pada lahan janda, dengan kata lain menanam tanpa olah-lahan. Maka sebaiknya, kalau juragan menanam tanpa olah-lahan jangan lupa perhatikan kesuburan tanahnya. Sebisa mungkin bahan organik ada dalam tanah. Dengan kondisi demikian, kita buat tanah subur sekaligus agar akar bisa menyerap nutrisi. Pada kondisi ini, yang kita berikan pertama kali bukanlah pupuk kimia. Sebab dengan tanah yang masih belum subur penyerapannya akan sia-sia. Berikut ini beberapa jenis produk yang dibutuhkan. Aplikasi pupuk organik cair akan lebih bersahabat untuk tanaman. POC yang disarankan adalah POC yang kandungannya bukan hanya makro dan mikro saja, tetapi juga ada hormon tumbuh dan senyawa organik yang bermanfaat. Ada beberapa pupuk yang bisa menjadi pilihan. Bisa menggunakan vigorin, yang juga memiliki kandungan asam amino dan senyawa humat. Asam amino dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Atau dengan POC top G2 produk HW yang kandungannya mirip dengan vigorin. Ada asam aminonya juga. Bisa juga dengan pupuk fortun, yang selain memiliki kandungan NPK, mikro, dan asam humat, ada juga kandungan mikroba pelarut fosfat. Ini akan sangat berfungsi kalau masih ada sisa pupuk dari pemupukan sebelumnya yang belum sempat terserap dengan sempurna oleh tanaman. Mikroba tersebut adalah streptomis. Dalam pupuk fortun ada juga azotobacter sebagai penambat nitrogen, penghasil fitohormon, dan perombak bahan organik. Agar kesuburan tanah kembali membaik dan penyerapan unsur haranya bisa lebih cepat diserap tanaman, asam humat bisa diandalkan. Asam humat juga akan memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Beberapa produk yang direkomendasikan adalah power soil dengan 60% asam humat. Bisa juga dengan humatop dengan senyawa humat yang lebih dari 65%. Atau dengan humifit yang memiliki 80-90% asam humat di dalamnya. Kalau power soil memiliki kandungan tambahan berupa nitrogen dan kalium masing-masing 1%, fosfor 5,4%, dan 3% haram mikro. Kalau dalam humatop ada kandungan pelengkap kalium 10%, dan total haram mikro 6,557 ppm dominan haram besi. Melihat kandungan asam humatnya, yang paling banyak adalah pada humifit. Tapi kandungan pelengkapnya yang paling bagus adalah vigorin, karena ada NPK yang dominan fosfat sebagai pemacu pertumbuhan akar dan pembentuk sistem perakaran yang baik. Mikroba akan berguna sebagai perombak bahan organik dan penambat nitrogen, fosfor, ataupun kalium. Jenis mikroba yang paling banyak manfaatnya adalah azotobacter dan azospirilum. Kedua mikroba tadi bisa didapatkan dalam berbagai produk. Misalnya seperti dalam pupuk florawan yang juga memiliki kandungan bakteri pseudomonas. Bakteri tersebut juga bisa menghasilkan zat pengatur tumbuh bagi tanaman. Atau pada pupuk FNS probiotik yang juga bekerja mendekomposisi amonia. Amonia sendiri sebenarnya merupakan penyebab keasaman pada tanah sehingga membuat perakaran tidak sehat dan kemampuannya akan menurun dalam menyerap unsur hara. Untuk memperbaiki tanah juragan juga bisa menggunakan pupuk LS03. Kandungannya memang tidak lengkap disebutkan. Akan tetapi, penggunaannya bisa menjadi pelarut sisa pupuk kimia. Tanda pemupukan tadi berhasil adalah ketika sudah terbentuk tunas baru. Maka langkah selanjutnya adalah pemberian nutrisi. Pada saat-saat seperti ini, penggunaan hormon akan membantu. Bisa juragan dapatkan dari ZPT Spin yang fungsinya memang khusus untuk meningkatkan akar dan tunas. Giberlin acitnya ada 6,8% dengan sitokinin 1,2%. Kalau ZPT ini dosisnya cukup 0,5 mili per liter. Atau dengan ZPT L-Top, fungsinya sama. Begitu pula dengan dosisnya. Penyemprotannya bisa dicampur dengan pupuk organik cair tadi sebagai pupuk daun. Ketika pupuk kalium kurang, ternyata juga akan membuat pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Sebagai booster, kita gunakan pupuk kalium. Sebenarnya bebas menggunakan pupuk kalium jenis apa. Pakai kacel pun juga tidak apa-apa. Namun, untuk kualitas yang baik, saya sarankan menggunakan pupuk KNO-3 merah. Sebab di dalamnya juga ada kandungan nitrogen yang sangat baik di fase vegetatif. Ketika tunas air sudah terbentuk, tanaman lebih rimbun. Aplikasikan KNO-3 merah 5 kg dalam 2 kali aplikasi. Dosis tersebut mencukupi untuk 2.000 tanaman karena aplikasinya dibaringkan dengan asam humat. Penggunaan asam humat ini akan menghemat pupuk ini pada musim hujan. Kebutuhan fosfat akan lebih cepat terlihat jika diaplikasikan secara foliar. Tujuannya untuk membuat daun muda yang sudah terbentuk menjadi lebih keras. Ini juga akan merangsang tanaman pada pembungaan. Penyemprotannya cukup 2 kali saja sampai tanaman berbunga. Merek pupuk yang direkomendasikan adalah Mordenfol, dengan 26% fosfat dan 3.300 ppm magnesium. Atau dengan pupuk MGP dengan 28% fosfat dan 18% magnesium. Unsur magnesium dalam 2 pupuk tadi juga akan berguna untuk menunjang proses fotosintesis dan menjaga klorofil daun meski kurang sinar matahari, seperti saat musim hujan. Fungsi dari magnesium juga bisa meningkatkan daya tahan terhadap suhu rendah dan sebagai pelarut fosfat. Sampai sini, bisa kita tarik kesimpulan, ada 6 jenis produk yang digunakan dalam cara memulihkan tanaman cabai kerdil akibat tanah keras. Produk-produk yang sudah kita bahas tadi merupakan produk pilihan dengan kandungan lengkap sehingga juragan bisa lebih mudah dalam aplikasinya. Selalu nantikan video terbaru dari Toko DRS, dan sampai jumpa lagi, pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!